Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Di video kali ini kita bakal ngehack Minecraft satu kali lagi Karena kita udah lulus jadi hacker Minecraft begitu ya Kita udah diuji dua kali Tapi kita berhasil menyelesaikan semuanya Kali ini kita bakal mengupgrade beberapa mob yang ada di Minecraft Yang awalnya mereka kurang berguna Biar mereka jauh lebih bermanfaat begitu ya Sebagai contoh loh kok ilang Oh ini dia Sebagai contoh di belakangku ada seekor piggy Ya piggy adalah makhluk hewan ternak Yang kayaknya jarang banget dipelihara di Minecraft Karena dia cuma ngasilin daging begitu ya Sedangkan sapi masih ngasilin kulit Kulit bisa dijadikan buku enchan Atau kalau enggak si bibi Tuh bibi tuh udah menunggu dia Si domba begitu ya Itu buahnya bisa dibuat karpet, kasur, warna-warni juga bisa Sedangkan piggy disini Bisa apa kamu ha? Bisa apa kamu? Langsung aja kita bakal culik Oke teman-teman sebelum kita mulai video kali ini Untuk mencoba hack Minecraft yang baru Ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber Dan jangan lupa kasih like-nya Aktifkan loncengnya Biar kalian dapet notif Waktu Teguh Sugianto baru saja upload Mau pertama yang bakal kita hack di Minecraft Yaitu si piggy Langsung saja Pick in a bucket Ada bibah di dalam ember Langsung kita bakal kasih melingkar Daging-dagingnya dia Dan jadilah telur pelangi Kita bakal keluarkan disini guys Oke dia muter-muter Dan dia menjatuhkan berbagai item Super bacon Coba kita makan kah? Teguh Sugianto udah mulai lapar Oke aku sudah makan Dan look at this Apa yang kita dapat? Jambus 2 Absorgen 4 Dan juga sepit doang Oh my god Sekarang mereka udah jadi lebih bermanfaat Lebih keren Lebih berguna Tuh Meskipun dia muter-muter begitu ya Hey Hey jangan muter-muter Kau mau pergi kemana kau? Dia mau pergi guys Tuh matanya putih Terus dia muter-muter Kasian begitu ya Ayo sebelah sini bibah Aku akan mengakhiri hidupmu Jangan kau pergi begitu ya kan Ayolah Jangan kau nyemplung bibah Oke guys Apakah dia masih hidup? Iya Jadi daging warna hijau Namanya Greenham Coba kita lihat Taruh di dalam chest Dengan satu gunpowder Dan kamu akan melepaskan Seekor binatang buas The Beast Oke kayaknya Teguh Sugianto bakal tidur ya Besok pagi kita bakal cari creeper Mirip kayak Yupi ya Warna-warni cuy Nah ini dia nih Goa yang kita Oke guys Disana juga ada village Medio ini jaraknya lumayan jauh ya Daripada tempat kita Waktu pertama kali muncul Waktu kita spawn disana Kalian harus lurus Pergi ke arah savana Nanti kalian bakal ketemu desa Tapi nanti dulu guys Pertama-tama kita bakal cari Yang namanya creeper Atau mungkin di desa sana Bakal ada gunpowder Seingetku gak ada begitu ya Yaudah gak apa-apa Nah kan Ini desa Eko desa Nah ini creepernya Bentar cuy Bentar cuy Ada zombie Oke banyak creepernya guys Creepernya banyak Jadi kita tidak perlu khawatir begitu ya Kita bakal giring dulu si zombie ini Ke cahaya matahari Mati sendiri Oke sabar Hati-hati meledak nih creeper Satu kali hit Ayo creeper yuk Oke dua kali hit Jangan sampai meledak creeper Tiga kali hit Nice Dan jadilah dua gunpowder Sekarang tugas kita akan memasukkan ke dalam kota Bersama dengan green ham Daging yang warna hijau begitu ya Kayunya masih cukup Oke tinggal satu Kita bakal taruh disini saja Kita bakal masukkan green ham Di tengah Dan satu Oke guys Padahal aku hanya ingin memasukkan satu guys What is that Creeper sekarang kita bakal upgrade lagi Jadi permen Jadi permen kalian begitu ya Jangan sampai mati guys Jangan sampai dia meledak Sewaktu dia jalan Semua blok yang dia lewatin Akan berubah menjadi blok TNT TNT yang pelangi Oke Tarik olor Let's go Dan dia gak mati-mati dong Sambil lompat Ah oke Udah mati dia guys Jadi apakah itu Super besuka Ha ha Hai moen Let's go Ha 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 Ini dia Yang sudah kita lama-lama nantikan Supa TNT Don't explode iron golem Semakin dilarang Semakin kita akan melakukan hal itu Ya Itulah minecraft Peraturan dibuat untuk dilanggar Oke aku bakal pergi ke desa Oh ya bener sekali ya Di desa bakal ada sih yang namanya iron golem tidak berguna Kita bakal ledakkan aja dia teman-teman Day 2 Kemudian aku bakal taruh disini Dan bakal kuledakkan let's go Meledaklah Boom Wow Oke guys Dia berubah jadi pelangi guys Dia berubah jadi pelangi Dan sewaktu dia turun Dia menghasilkan iron ingat Ayo lem Lompat lagi lem Ayo Kenapa dia gak mau lompat guys Oke dia lompat lagi Dia setiap lompat Ketika turun Menghasilkan Iron ingat Wangi Ayo lagi Aku butuh beberapa Barangkali Teguh Sugianto bisa ngebuat Unfill Full iron armor juga Begitu ya Wah mantap guys Ledakin pake TNT Mati gak dia ya Mati guys Oke Sekarang dia pastinya mengejar Teguh Sugianto Nah Dia lagi macet disana Lompat lagi Gak apa-apa let's go Nice Oke dia gak tau Kalau yang nyerang ternyata ada di atasnya Nice Waduh dia guys Gak mati-mati Dan dia malah meledakkan diri Oke Dia berubah jadi apa itu Jadi permain lollipop kah Coba kita lihat Super Rose Tanam bunga mawar ini Di dalam tanah underground Dan juga rotten flesh Untuk menyelamatkan sebuah jiwa Day 3 Oke Sudah dapet satu rotten flesh Kita bakal tanam disini Saja kah Aku bakal tanam disini guys Malah dateng nih creeper Bentar 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 Gak jadi gak jadi Enak-enak nanam Bentar lagi meledak nih Apa sih creeper Aku udah gabutu sama dirimu ya Nah kan gak ngedrop juga Pelit Oke guys Aku bakal menyuburkan bunga mawar pelangi ini Dengan menggunakan rotten flesh Dan kenapa dia malah jadi peti mati Rest in peace Coba kita lihat Ada sebuah telur Super zombie Oke Aku coba keluarin disini Yang seenggaknya dia gak kena Sinar matahari Dia warnanya kayak yuppie guys Matanya merah Kenapa disini ada tulisan waktu yang mundur ya Hitungan mundur Apa jangan-jangan dia bakal meledak kah Dia baik guys Gak jahat guys Bisa diajak foto bersama nih Dilihatin tau guys Aman kan Aman dong Mari kita berpelukan Ayolah Guys pertama kali dalam sejarah Teguh Sugianto berpelukan dengan seekor zombie Tapi aku gak yakin ini kalau waktunya udah jadi nol Apakah dia meledak atau enggak begitu ya Yaudah Aku bakal tunggu disini saja Nah itu dia kelelawar Lagi berterbangan Tapi masih ada skleaton jelek Kita bakal hajar si skleaton No My bad Kelelawarku Mati cuy Batman Bentar Bentar Kita bakal cari lagi Kelelawar-kelelawar yang lain begitu ya Nah itu dia kelelawarnya Bentar Bentar Jangan dibantai dengan menggunakan Subabashuka Terlalu overpower Ayo lu ha Mau apa kau ha Ganggu aja kau terus begitu ya Ayo Dah sini Beth Lelawar Akhirnya dia berguna guys Kok hilang Jago amat guys Bentar Bentar Malah si Babang ini dateng lagi Woy ayolah Aku butuh kelelawar Oh ini kelelawarnya Masih tidak jauh dari Teguh Sugianto Parah gak sih Woy Yang bener woy Diapain Ah kena kau ya Mampus kau ya Teguh Sugianto berhasil menangkap Seekol kelelawar Kita coba lihat Mau dijadiin apa ini ha Coba Apalagi sih Parah lu Dateng dua-duanya Hah Saat isoing Bentar Bentar Ini bakal aku ambil Biar gak terlalu gelap muka kita Kita bakal baca Beth Itu doang ya Gak ada gunanya nih guys Kalo ku coba keluarin disini Gimana cuy Heh Kulempar Ternyata harus kita craft Super Beth When walking in the air Ketika kamu berjalan di udara Apalagi nih guys Coba kita lihat Oh butuh gula Untungnya Teguh Sugianto udah ambil beberapa sugar cane Seingetku satu sugar cane Oh cukup guys Mantap Gak sia-sia kita ambil sugar cane begitu ya Oke Bethnya Langsung kita bakal craft Jadilah Oh no Jangan meledak Begitu juga dong Crafting table ku ilang woy Lalu aja ku ambil Dan kenapa disini banyak para zombie cuy Dan Teguh Sugianto bisa terbang Ternyata di pundaku Ada seekor kelelawar Yang sudah membantu kita Guys Ini overpower banget sih ini Kayak Teguh Sugianto bakal pergi ke nether aja begitu ya Kita bakal cari kolam lava Coba lihat Dengan menggunakan super bed Oh my god Look at this Kita bisa terbang laheknya kreatif Later Muncul-muncul langsung di bastian remnan Aku sih butuh yang namanya nether fortress Kita bakal lajar dengan menggunakan super short Biar ngedropnya 5 kali begitu ya Wah tenang sih oh guys Nah Look at this I believe I can fly Coba kita langsung cari Oh Itu dia spawner Mantep banget ini I'm sorry my little friend Aku udah gak ada jalan lagi Bagaimana cara untuk ngebunuh dirimu Let's go Are you ready Boom Oke guys Dia udah mati Dan dia ngedrop Nah Ini dia Super wing Sayap ini akan meledakkan bliss Bliss of glory What do you mean bliss of glory? Hah? Gak ngerti aku sui Udah aku kasihnya dia kadik Dan dia berputar-putar Look at this Oke guys sabar 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 Dia meledak dan dia berubah warna Menjadi pelangi Jadi es guys Ada es di dalam nether Keren gak tuh? Oke sabar 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 Kayaknya aku butuh esnya Kayaknya aku butuh esnya begitu ya Dan dilawan dong Hey Hey Dilawan guys Mati Parah parah Aku butuh esnya woy Waduh parah Yaudah yaudah Bentar 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 Coba kita bakal makan dulu disini Teguh Sugianto mendapatkan bliss rodnya Super rod With great lava Gum great responsibility Papamu Emang spiderman apa? Oke sabar guys Aku butuh yang namanya bliss Come on bliss Ayo kasih Teguh Sugianto Tongkat-tongkatmu yang sangat panas Baik guys Teguh Sugianto udah dapet tiga Karena dengan menggunakan pedang ini Gak ada jalan pulang kita teman-teman Terpaksa aku harus melemparkan Stick ini Jadi apa dia? Dia jadi super Strider Kita bakal turun Kita bakal jadi dream Turun langsung klik kanan Oke Oke guys Oke guys Tadi Teguh Sugianto kepanasan juga Gak berhasil begitu ya Untungnya kita udah makan Daging yuppie yang sangat nikmat Dan ternyata Yang namanya Strider ini Dia bisa ngendarain 4 orang Jalannya pun juga cepat begitu ya Bentar Selagi kita ada di nether Kita bakal cari yang namanya Biom Warped Forest begitu ya I'm sorry Strider Kamu juga terlihat sangat menyedihkan Kita bakal bantai dia guys Dan jadilah dia yang namanya Super Saddle Jika kamu tidak Apa lagi woy Woy aku lupa guys Aku lupa gak pake peralatan emas Yaudah bye bye Super Saddle Jika kamu tidak mengendarai seekor Strider Kamu bisa menggunakan ini untuk yang lain Berarti kita harus cari kuda ya Kita bakal coba lihat guys Apakah si kuda juga bakal menjadi seekor yuppie Begitu ya kan Dropnya banyak guys Kalau menggunakan pedang ini Kita coba lihat Dapat 9 dong Berarti aku butuh satu lagi Jina Akin Naga lebih gampang dah Daripada jina Akin Kuda Gak mau terus dia guys Tuh Langsung ditolak Ayo lah bang Ayo lah Nanti aku kasih Super Saddle Kau tidak akan menyesal Kau akan menjadi makhluk yuppie Parah guys Masih ditolak-tolak begitu ya Lama-lama Di php Beneran aku ini Nah Akhirnya Alright guys Langsung kita bakal kasih ini Dan dia langsung terbang Apa Oh enggak 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 Dia kembali Turun dari angkasa Berubah menjadi Dia bilang apa Kalau kamu sudah menemukan Stronghold Ketikan We found it in chat Oh jadi pelangi dia guys Oke Dia jalannya cepat Bisa buat 4 orang Lompatannya juga tinggi Oke Guys Kalian lihat enggak barusan Si kuda bisa berak emas Yaudah Ayo kamu pindah Di sebelah sini Jadi emas lagi Aku mau diamond Aku mau diamond Sebelum kita perang Lawan si Ender Dragon Emerald Gak guna Emerald Udah jauh kita dari kata cukup Ayo bang Kasih Teguh Sugianto diamond bang Nah diamond Ini dia bos Aku butuh sekitar 3 ya 3 blok Udah sampai guys Udah masuk ke dalam Bawah Ender Eye nya Ini kayaknya Berada di dalam gua Ada Mindshaft juga Oke kita udah menemukannya ya Tinggal kita ketikan We found it Gak usah pake slash Karena bukan komen begitu ya We found it Dia mati guys Dia mati dan dia berubah menjadi kayak apa itu Hah Oke coba kita lihat Apa ini Super bug Gabungkan aku dengan menggunakan sesuatu yang berlumut Seperti brick atau yang lain-lain I don't know Oh berarti ini kita harus pergi ke stronghold Kita bakal craft dengan menggunakan Moshi brickstone atau apa itu namanya Stone brick ya Moshi stone brick Oi guys Kita bakal turun begitu ya Ini biom yang Teguh Sugianto paling suka guys Dan aku melihat ada seekor yang sudah berenang-berenang Sabar 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 Gak usah panik begitu ya Kita disini aja Kemudian kita bakal manfaatkan besi yang kita punya Untuk berubah menjadi ember Setuju gak kalian Sepertinya ide yang bagus Banyak air Banyak ember Banyak aksoso Mana kamu ha Tadi aku melihat dirimu yang warna cyan Nah itu dia Lagi berburu ikan Mantap Oke guys Aku dapet satu Ada satu lagi yang warna cyan Gak Aku mau cari warna yang lain Lagi berlindung di daun lemes Gak ada gunanya Ikut aku aja Mantap Apakah ada yang warna kuning Coklat Barangkali kalau ada Sikat semuanya guys Udah sampai Nah itu dia Stone brick yang kita tuju Easy Langsung saja Turun lewat sini Kita craft disini dulu guys Sebelum kita pergi ngelawan si naga Super bug Dan juga Mosi stone brick Dia bakal jadi yang namanya Super silver fish Kucoba keluarkan disini Si uler kadut Apakah memanggil teman-temannya Gak ada gunanya kayaknya ya Kucoba pukul dia Gak jadi apa-apa dia guys Hei Jadilah sesuatu yang berguna Oh kita klik kanan guys Gila Kita klik kanan Dia akan memunculkan Banyak item-item yang cukup berguna Gak juga sih Buku kosong Kertas Redstone Random item dia bisa keluarin Roti cilok Hei Mau kemana kamu disitu Disini Nah Mas redstone Keren ini begitu ya Di kertas jadi buku Yang lain lah Kasih Teguh Sugianto Nedret Nedret sih lumayan Iron pickax Iron lagi Kita harus klik kanan-klik kanan Terus nih Buat siya nih Harus pake tangan kosong ya Guys 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 Thorn Efisiensi power 3 Subness 3 cuy Subness 3 Menarik Yaudah Selamat tinggal kau kutu Dia bakal jadi yang namanya Super slime Enderman sangat suka makan aku Yaudah Kita bakal pergi Menuju ke The end Kita harus cari portalnya dulu tapi Bentar bentar Disini Enggak Jangan Itu malah balik Kita lurus aja ya Semua pintu yang kita lewatin Kita bakal buka ya Apakah di bagian bawah Biasanya suka di bagian bawah Ini penjara Ini kemana lagi cuy Jalan buntu Jalan buntu Enggak kayaknya deh Itu malah tembus ke gua biasa Kita bakal balik dulu guys Kayaknya tadi ada dua jalan Apakah diantara dua jalan ini Iya betul sekali Dugaan kita benar begitu ya Dan Mojang makin lama makin pelit Coba lihat Kita hanya dikasih satu biji Gak apa-apa Kita udah punya banyak biji Berarti kita tinggal bikin dua biji lagi ya Let's go Satu dua Sisa berapa guys Sisa satu Oke Sekarang saatnya kita taruh kasur Khawatir terjadi sesuatu Kita bakal rapiin dulu item-itemnya Kita kasih ke Enderman ya Katanya ya Tinggal kita klik kanan kan Hai Enderman Aku kasih ini Dan dia berubah warna Putih hitam Putih hitam Dan kenapa dia marah kepada Teguh Sugianto cuy Udah aku kasih makan Malah dia marah Tidak tau terima kasih Coba lihat Dia ukurannya juga jauh lebih besar Apalagi ini Superple Right click me Ketika naganya udah 50% hurt Lemparkan kepadanya Aku coba disini Ini adalah Enderball Tapi tak terbatas Keren disini guys Aku coba pergi kesana Gak nyampe cuy Gak nyampe cuy Sabar 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 Harusnya aku berada di dalam sangkar ini Bisa atau tidak Ayolah Jangan aku dikasih jigong Belum apa-apa Oh gak usah guys Kita bakal hancurkan aja dengan menggunakan Ayo lu ha Ancur-ancur kau semuanya Gini juga Kita bakal ledakkan Namatin Minecraft pakai panah Apa itu Gak jaman cuy Kita bakal kalahin si Ender Dragon Dengan menggunakan Supabah suka Ya ampun Yang di sebelah sana ternyata masih ada lagi Ayo kau ha Mau pergi kemana dirimu Ender Dragon Nih Spam gaming nih bos Ayo turun Nah udah mulai turun dia guys Oke Langsung spam terus begitu ya Kita tidak akan biarkan dia turun Oke guys 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 Ya Dia mati duluan dong Kita hidupin lagi guys Dengan menggunakan End Crystal Teguh Sugianto masih penasaran begitu ya Gimana jadinya kalau si naga kita kasih yang namanya Super Pearl ini Ayo Bangkitlah Ender Dragon Telur yang tadi by the way mana ya Oke dia sekarang udah 50% kurang guys Sekarang saatnya kita bakal kasih yang namanya Pearl ini Gak kenal lagi Hei Oke Udah aku kasih guys Dan si Ender Dragon Berubah jadi Yuppie Apakah aku bisa mengendarain dia? Iya aku bisa mengendarain dia Tapi aku gak bisa mengendalikan dia guys Udah aku coba untuk terbang Gak bisa teman-teman Kalau aku kalahin dia Apakah dia bakal berubah menjadi telur yang warna pelangi? Kan sayang begitu ya Kayaknya mungkin sekian dulu deh teman-teman Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notif Kasih like-nya juga ya Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang See you next time men Bye-bye Sub indo by broth3rmax